Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu Alhamdulillah kita Malam ini bertemu lagi Di kelas online P3K Alhamdulillah Tapi insyaallah diusahakan Supaya bisa lancar Nah Kembali lagi Kita sudah pembahasan Di hari Rabu yang lalu Untuk materi sosial kultural Hari ini kita lebih Kepada Pembahasan soalnya saja Nah tapi sekedar untuk Kita coba Ingat-ingat lagi Nah Yang pertama itu tentang Kepekaan terhadap budaya Artinya kita peduli dengan budaya orang Dan kita mau untuk Belajar budaya orang lain Yang kedua itu kepekaan terhadap konflik Bagaimana sikap kita terhadap konflik Peduli atau tidak Kita Dengan konflik yang terjadi Dan juga apakah kita mau menjadi Seorang penengah di konflik tersebut Lalu ada empati Empati itu lebih Kepada bagaimana kita Menghadapi orang lain Kita peduli terhadap kesulitan orang lain Dan semacamnya Dan selanjutnya itu Yang terakhir adalah Kemampuan sosial Kemampuan sosial Dilihat bagaimana Suaranya kurang terdengar ya Oke coba kita lanjutkan dulu Nanti kalau seandainya suaranya Kurang jelas Boleh langsung disampaikan di chat saja ya Nah yang terakhir itu adalah Kemampuan bersosial Artinya bagaimana kita mampu turut Serta dalam kegiatan-kegiatan sosial Baik kegiatan sosial Baik kegiatan sosial Di lingkungan kita Baik itu lingkungan kantor Ataupun lingkungan tempat tinggal Nah kurang lebih seperti ini Dan Poin penilaiannya kita itu Ada di poin Setuju atau tidak setuju Seperti kemarin Jika narasinya adalah sebuah narasi yang positif Maka kita Memilih dia Sangat setuju Nah jika narasinya negatif Maka kita memilih Sangat tidak setuju Nah itu kurang lebih Rangkuman untuk Rangkuman untuk Materi kita yang lalu Bagaimana siap Kalau kita Masukkan ke pembahasan soal ya Bagaimana Bisa kita masuk ke soal saja langsung Bisa ya Bisa Pak Bisa Pak Bisa Pak Bisa Pak Oke Nah Malam ini saya Mempersiapkan 30 soal Ini nanti akan kita bahas Sama-sama juga Nah Oke Nah ini soal-soalnya Coba kita bahas Satu per satu dulu ya Nah Jelas soalnya Bagaimana Terbaca ya Terbaca 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 Nah Oke Nah Bagaimana masih ada yang kurang jelas ya Nah Kita lihat soalnya Dari yang pertama itu Saya coba Bacakan juga Soal yang pertama Anda merasa empati Terhadap rekan kerja Yang sedang mengalami Kesulitan pribadi Nah Poin Kesulitan pribadi ini Bagaimana Kalau dari narasi Yang kita lihat Di soalnya Ini apakah Soal positif Atau tidak Kita lihat Positif Positif Atau Negatif Positif ya Nah Kalau seandainya dia positif Maka kita memilih Jawaban yang Sangat setuju Seperti itu Nah Setuju Pak Sudah Nah Karena poin positif Maka kita memilih Poin yang Sangat Setuju Oke Maaf Nah Kita lihat lagi Kita coba lanjutkan Ke yang nomor dua Anda berusaha Untuk memahami Perasaan Dan sudut pandang Orang lain Dalam diskusi Nah Bagaimana Cira-cira Yang pertama Kan kita lihat Positif Atau negatif Nah Memahami Perasaan Orang lain Dan sudut pandang Orang lain Ini masuk Kedalam Aspek Apa kira-kira Apakah ini empati Ataukah ini sosial Kira-kira Sosial Ya Empati Sosial Oke Sosial bisa Empati bisa Nah Kalau kita Melihat Hanya dari Kalau misalnya Ini tidak ada Poin diskusi Ini bisa jadi Aspek Ke Empati Nah Tapi karena ini Diskusi Lingkupnya Lebih besar Maka ini Jatuh Kedalam Aspek Sosial Nah Di saat Kita Menjadi Orang yang Peduli Dengan Orang lain Dalam Sebuah Kelompok Besar Maka Itu menjadi Hal yang Positif Dalam Apa namanya Dalam Sosial Nah Maka Yang nomor Dua ini Kita bisa Memilih Sangat Setuju Seperti itu Nah Nomor Tiga Kalau kita Lihat Sekarang Anda cenderung Lebih Fokus Kepada Tugas Daripada Berinteraksi Di tempat Kerja Bagaimana Oke Rata-rata Sudah ada Ini sudah ada Beberapa Pilihan Yang ini Iya Nah Ya Oke Nah Ini Nah Modal-modal Soal Seperti ini Kadang-kadang Jadi Apa ya Jadi Di Sebuah Pertentangan Sendiri Ini Kenapa Karena Kalau kita Lihat Kalau di Manajerial Kita Fokus Kerja Dulu Kan Nah Kalau di Manajerial Kita Lebih Fokus Kepada Pekerjaan Nah Tapi Di Sosial Kultural Kita Lebih Fokus Kepada Hubungan Sosial Dulu Seperti itu Nah Ini agak Bertolak Belakang Sedikit Nah Jadi Kalau Dapat Kalau Dapat Soal Yang Seperti Ini Kalau Dapat Soal Yang Seperti Ini Pilih Saja Kondisinya Seperti Apa Ini Sosial Kultural Otomatis Kita Lebih Peduli Orang Lebih Peduli Lingkungan Daripada Kita Peduli Pekerjaan Nomor Tiga Ini Maka Jawabannya Itu Sangat Tidak Setuju Seperti Itu Nah Bagaimana Sejauh Ini Belum Ada Kesulitan Ya Oke Nah Bisa Kita Lanjut Ke Nomor Empat Oke Anda Merasa Perlu Berbicara Dengan Tulus Dan Jujur Saat Memberikan Umpan Balik Terhadap Kepada Rekan Kerja Nah Jujur Nah Perlu Di Ini Yang Gak Di Garis Bawah Ini Ada Poin Jujurnya Bagaimana Oke Rata-rata Sudah A Nah Oke Yang lain Boleh Oke Oke Nah Rata-rata Jawabannya A Benar Ini Jatuhnya Kemana Nah Kalau yang Di poin Nomor Empat Oke Kalau yang Di poin Nomor Empat Ini Kita Lebih Jatuh Kepada Empati Empati Juga Salah Satunya Jaga Perasaan Orang Jaga Perasaan Orang Memberitahu Yang Benar Kepada Orang Lain Seperti Itu Nah Otomatis Kalau kita Memberikan Umpan Balik Yang Tulus Dan Jujur Terhadap Berkan Kerja Maka Ini Menjadi Poin Yang Positif Maaf Nah Menjadi Poin Yang Positif Maka Kita Sangat Sangat Setuju Seperti Itu Oke Boleh Kita Lanjutkan Kita Ke Poin Nomor Lima Anda Merasa Senang Jika Bisa Membantu Rekan Kerja Yang Sedang Kesulitan Oke A Oke Lima A Yang Lain Gimana Ini Juga Pak Karena Itu Kan Oke Positif Ya Nah Senang Membantu Rekan Kerja Yang Sedang Kesulitan Ini Jatuhnya Kedalam Poin Empati Nah Di saat Kita Di saat Kita Berempati Dan Membantu Orang Lain Maka Ini Menjadi Poin Yang Positif Nah Maka Jawabannya Adalah Sangat Setuju Seperti Itu Nah Nomor 6 Di slide Yang terakhir Di slide Pertama Soal Terakhir Ini Nomor 6 Gimana Anda Merasa Perlu Mempertimbangkan Dampak Emosional Dari Tindakan Atau Keputusan Anda Terhadap Rekan Kerja Oke Sederhananya Kalau kita Bilang Keputusan Kita Gimana Apakah Membuat Orang Lain Senang Atau Tidak Seperti Itu Nah Di saat Kita Mengambil Keputusan Dan Memberikan Dampak Positif Terhadap Orang Oke Maka Itu Menjadi Suatu Hal Yang Positif Nah Untuk Yang Ini Untuk Yang Nomor 6 Ini Jawabannya Adalah Sangat Setuju Seperti Itu Oke Nah Sejauh Ini Belum Ada Kesulitan Masih Mudah Soalnya Ya Nah Kalau ada Kesulitan Alhamdulillah Nah Kita Lanjutkan Ke soal Nomor 7 Nah Soal Nomor 7 Anda Cenderung Lebih Suka Menghindari Konfrontasi Dalam Situasi Konflik Ah Banyak Nah Ya Jadi Kalau yang Ada bergabung Di minggu lalu Kita udah Pernah ketemu Soal yang mirip-mirip Seperti ini ya Nah Menghindari Konfrontasi Dalam Ya Masalah Konfrontasi Juga Di Soal Sebelumnya Nah Kita menghindari Konfrontasi Dalam Situasi Konflik Artinya Apa Kita Menghindari Untuk Nimbrum Dalam Konflik Yang ada Nah Artinya apa Menghindari Untuk Menambah Masalah Kalau Konfrontasi Ya Selama ini Konfrontasi Itu pun Dalam Konotasi Yang Didapatkan Suatu hal Yang negatif Ya Nah Jadi Di saat Kita Menghindari Konfrontasi Itu Menjadi Suatu hal Yang Positif Nah Jadinya Sangat Setuju Nah Oke Nomor Delapan Kita Lihat Nomor Delapan Sekarang Anda Merasa Empati Terhadap Rekan Kerja Yang Mengalami Perubahan Dalam Kehidupan Pribadi Ini Mudah Ya Kalau Untuk Yang Nomor Delapan Ini Jelas Kita Empati Terhadap Orang Lain Memiliki Rasa Empati Terhadap Orang Lain Merupakan Suatu Hal Yang Positif Nah Nanti Jawabannya Adalah Sangat Sangat Setuju Oke Nah Nomor Nomor Sembilan Kita Lihat Nomor Sembilan Anda Merasa Senang Jika Bisa Memberikan Dukungan Moral Kepada Rekan Kerja Yang Sedang Stres Oke Oke Rata-rata Jawabannya Sangat Setuju Ya Nah Ya Oke Hampir Semuanya Jawabannya Sangat Setuju Ya Ini Semuanya Juga Sangat Setuju Ya Memberikan Dukungan Moral Kepada Rekan Kerja Ini Maksudnya Kemana Ini Jatuhnya Kepada Poin Empati Membantu Orang Lain Maka Poinnya Adalah Positif Maka Jawabannya Sangat Setuju Seperti Itu Nah Oke Selanjutnya Maaf Anda Anda Merasa Perlu Mengenali Tanda-tanda Perasaan Atau Kebutuhan Rekan Kerja Melalui Espresi Dan Bahasa Tubuh Nah Bagaimana Ini Positif Juga Ya Nah Oke Rata-rata Jawabannya A Ya Semuanya Jawabannya A Nah Sepuluh Ini Juga Masuk Kedalam Poin Empati Nah Soal Nomor Sepuluh Ini Jatuhnya Kedalam Poin Empati Juga Nah Kenapa Dalam Poin Empati Juga Karena Ini Memahami Orang Lain Memahami Orang Lain Baik Dalam Komunikasi Verbal Maupun Komunikasi Non Verbal Seperti Itu Nah Mampu Memahami Orang Lain Maka Menjadi Poin Yang Positif Maka Jawabannya Adalah Sangat Sangat Setuju Nah Oke Nah Oke Selanjutnya Nomor Sebelas Anda Merasa Senang Jika Bisa Mengikuti Kegiatan Atau Acara Yang Memperkenalkan Anda Pada Budaya Budaya Lain Masuk Lagi Ke Yang Penjelasan Di Awal Tadi Ini Maksudnya Kemana Kepekaan Terhadap Budaya Tuh Budaya Ya Rata-rata Jawabannya Sangat Setuju Ya Ya Nah Senang Jika Bisa Mengikuti Kegiatan Atau Acara Yang Memperkenalkan Anda Pada Budaya Orang Lain Itu Adalah Suatu Hal Yang Positif Di Saat Kita Berbicara Tentang Kepekaan Kita Terhadap Budaya Jadi Kita Sangat Setuju Seperti Itu Nah Selanjutnya Kita Lihat Nomor 12 Anda Cenderung Lebih Suka Berbicara Dengan Lembut Dan Menghormati Rekan Kerja Dalam Percakapan Sehari-hari Aspek Mana Ini Ini Jatuhnya Kepada Aspek Sosial Ini Jatuhnya Kepada Aspek Sosial Aspek Sosial Budaya Indonesia Juga Terutama Yang Diperhatikan Bahwa Orang Indonesia Berbicara Dengan Orang Lain Secara Lemah Lembut Dan Sopan Maka Ini Menjadi Poin Yang Sangat Positif Ini Lebih Sederhana Soalnya Oke Selanjutnya Kita Lihat Berarti Soal Nomor 11 Nah Nomor 11 Gimana Soalnya Anda Suka Mencoba Makanan Baru Dari Berbagai Daerah Atau Negara Ada Ada yang Sangat Tidak Setuju Makanan Daerah Semuanya Jawabannya A Ini Soal Seperti Ini Mungkin Kan Kalau Kita Lihat Agak Ini Maksudnya Kalau Kita Mikirnya Terlalu Apa Namanya Terlalu Jauh Kan Misal Kayak Mencoba Makanan Baru Dari Suatu Daerah Atau Negara Kalau Seandainya Dia Haram Gimana Nah Ini Kita Nggak Ke arah Situ Dulu Kita Nggak Ke arah Situ Tapi Kita Lebih Perhatikannya Seperti Ini Kita Lihat Apakah Kita Mau Mencoba Hal Yang Baru Atau Tidak Nah Itu Perkara Kalau Dilihat Halal Oh Ada Yang Ragu Ragu Oke Nah Kalau Perkara Kita Lihat Halal Haram Oke Masing Masing Karena Kita Semua Muslim Kita Kan Sudah Guideline Kalau Kita Sudah Sudah Garis Apa Yang Boleh Apa Yang Nggak Boleh Tapi Simpelnya Kita Lihat Kayak Gini Ibaratkan Itu Kita Boleh Coba Ibaratkan Itu Kita Boleh Kita Makan Halal Itu Untuk Kita Tapi Bukan Dari Daerah Kita Kita Mau Coba Atau Nggak Seperti Itu Nah Kalau Kita Mau Coba Berarti Yaudah Berarti Kita Terbuka Kan Dengan Budaya Yang Baru Simpelnya Simpelnya Kalau Kita Ambil Contoh Gini Kita Orang Aceh Kita Mau Nggak Coba Misal Nasi Padang Misalnya Nasi Padang Kan Bukan Dari Daerah Kita Tapi Kita Mau Coba Kan Nah Seperti Itu Kita Udah Tahu Itu Halal Dan Kita Coba Yaudah Bisa Atau Misal Yang Dari Luar Misal Kayak Rendang Atau Misal Dari Luar Kita Coba Makan Jepang Kita Coba Sushi Nah Kita Udah Gambar Oh Ikan Halal Tapi Susinya Bukan Dari Indonesia Tapi Dari Jepang Kita Mau Cobain Sa Berarti Kita Terbuka Dengan Sesuatu Hal Yang Baru Kita Terbuka Dengan Budaya Baru Seperti Itu Maka Nomor 13 Itu Jawabannya Menjadi Sangat Setuju Oke Nomor 14 Kita Lihat Anda Merasa Penting Untuk Memahami Nilai Dan Norma Norma Budaya Orang Lain Mudah Ya Kalau Yang Nomor 14 Ini Mudah Memahami Nilai Dan Norma Budaya Orang Nah Kepekaan Terhadap Budaya Seperti Itu Nah Jadi Nomor 14 Sangat Setuju Oke Nah Nomor 15 Kita Perhatikan Oke Anda Cenderung Lebih Suka Berinteraksi Dengan Orang Yang Memiliki Latar Budaya Yang Sama Dengan Anda Bagaimana Orang Yang Punya Latar Budaya Yang Sama Dengan Kita Apakah Suatu Hal Yang Positif Kalau Untuk Itu Oke Rata-rata Pemilihannya Tidak Rata-rata Memilihnya Sangat Tidak Setuju Ya Ya Nah Kalau Kita Dibilang Rata Ini Masih Sama Juga Masuk Kedalam Aspek Budaya Nah Artinya Kalau Kita Memilih Ini Kita Lebih Suka Berinteraksi Dengan Orang Yang Satu Budaya Saja Dengan Kita Ini Artinya Kita Tidak Terbuka Dengan Perbedaan Tidak Terbuka Secara Tidak Terbuka Secara Keberagaman Maka Jawabannya Sangat Tidak Setuju Gitu Nah Oke Nah Nomor 16 Kalau Kita Lihat Anda Merasa Senang Jika Bisa Merayakan Berbagai Peristiwa Atau Pencapaian Bersama Rekan Kerja Bagaimana Boleh Dijawab Dulu Bagaimana Kita Senang Ini Juga Sudah Bertemu Kita Soal Yang Mirip Seperti Ini Di Materi Hari Pertama Kemarin Senang Merayakan Berbagai Peristiwa Atau Pencapaian Bersama Rekan Kerja Artinya Kita Mampu Untuk Bersosial Ini Ini Jatuhnya Pada Aspek Kemampuan Untuk Berhubungan Sosial Nah Kalau Kita Mampu Berhubungan Baik Dengan Sosial Berhubungan Sosial Baik Dengan Orang Maka Ini Menjadi Aspek Yang Positif Maka Pilihannya Adalah Sangat Setuju Oke 16 Jawabannya A Oke Oke Nomor 17 Kita Lihat Anda Merasa Perlu Memahami Nilai-nilai Budaya Rekan Kerja Untuk Bekerja Sama Secara Efektif Bagaimana A Sangat Setuju Oke Oke Semuanya Menjawab A Memahami Nilai Budaya Rekan Ini Ada Dua Aspek Di Sini Ada Aspek Empati Ada Aspek Empati Dan Juga Ada Aspek Kepekaan Terhadap Budaya Dan Dua-duanya Kita Mendukung Nah Harinya Kita Melihat Bahwa Itu adalah Sebuah Hal Yang Positif Nah Ditambah Lagi Dengan Narasi Supaya Kita Bisa Bekerja Dengan Efektif Nah Maka Ini Menjadi Statement Atau Ini Menjadi Statement Atau Narasi Yang Positif Maka Kita Pilihnya Sangat Setuju Oke 18 Boleh Lihat 18 E Jawabannya 18 E Bagaimana Yang lain E Oke Nah Oke Semua Sudah Ini Sudah Muncul Jawabannya Oke Bagus Sudah 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 Dapat Gambarannya Semuanya Bapak Bapak Ibu Ibu Kalau Saya Perhatikan Ini Nah Memilih Bekerja Sendiri Daripada Dalam Tim Berarti Itu Kan Kita Menghindari Untuk Bersosial Nah Saat Kita Menghindari Sosial Maka Dalam Sosiokultural Ini Menjadi Narasi Yang Negatif Nah Saat Ini Menjadi Narasi Yang Negatif Maka Jawabannya Adalah Sangat Tidak Setuju Seperti Itu Nah Oke Oke Kita Lanjutkan Maaf Oke Nomor 19 Anda Merasa Senang Jika Bisa Merayakan Berbagai Festival Atau Perayaan Budaya Bersama Rekan Kerja Bagaimana Untuk Nomor 19 Senang Merayakan Berbagai Festival Dan Perayaan Budaya Oke Nah Ya Oke Alhamdulillah Nah Oke Raca-raca Jawabannya Ya Semuanya Jawabannya A ya Nah Ya Nah Di saat Yang Kalau kita Perhatikan Ini Senang Merayakan Kegiat Festival Atau Perayaan Budaya Bersama Rekan Kerja Nah Dua Aspek Di sini Ada Dua Aspek Yang pertama Itu Aspek Sosial Tapi Yang Lebih Menonjolnya Yang mana Yang Lebih Menonjolnya Adalah Aspek Kepekaan Terhadap Budaya Seperti Itu Nah Dan Ini Adalah Di saat Kita Mau Belajar Budaya Orang Juga Ini kan Termasuk Dalam Belajar Terhadap Budaya Orang Juga Dan Juga Kita Mau Bersosial Dengan Orang Maka Ini Menjadi Suatu Hal Yang Positif Nah Maka Jawabannya Adalah Sangat Setuju Oke Nah Nomor 20 Bagaimana Oke Ya 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 Rata-rata Muncul Jawabannya A Ya Ini Semua A Ini Kalau saya Perhatikan Nah Oke Ya Rata-rata Jawabannya Ya Benar Nah Kita Tidak perlu Perhatikan Statement Yang terakhir Sebenarnya Ada Statement Meskipun Anda Tidak Setuju Nah Kita Tidak Perlu Pedulikan Itu Yang Lebih Kita Pedulikan Kemana Menghormati Perbedaan Pendapat Nah Menghormati Perbedaan Pendapat Itu Jatuhnya Kemana Nah Kalau Yang Ini Jatuhnya Kepada Empati Eh Maaf Maaf Bukan Empati Nah Ini Jatuhnya Kepada Kepekaan Terhadap Konflik Nah Artinya Apa Salah satu Poinnya Juga Di Kepekaan Terhadap Konflik Kemarin Apa Kita Tidak Boleh Egois Seperti Itu Nah Jadi Di saat Kita Walaupun Kita Tidak Setuju Dengan Pendapat Orang Lain Tapi Kita Setuju Kita Tetap Menerima Pendapat Orang Tersebut Nah Bukan Menerima Lebih Tepatnya Menghormati Kita Tidak Menyalahkan Dia Untuk Berpendapat Maka Itu Menjadi Sebuah Poin Yang Positif Maka Jawabannya Jawabannya Adalah Sangat Setuju Seperti Itu Nah Nomor 21 Anda Perasa Perlu Meningkatkan Kemampuan Berbicara Di depan Umum Bagaimana Meningkatkan Meningkatkan Kemampuan Berbicara Di depan Umum Untuk Efektif Berkomunikasi Dalam Rapat Besar Nah Artinya Kita Meningkatkan Kemampuan Diri Supaya Bisa Ber Hubungan Sosial Lebih Baik Maka Itu Menjadi Poin Yang Positif Seperti Itu Nah Maka Jawabannya Adalah Sangat Setuju Oke Nomor 22 Bagaimana Nah Nomor 22 Ini Sudah Mulai Muncul Perbedaan Pendapat Ada Yang A Ada Yang I Gimana Nih Oh Oke Nah Oke Ada Yang Ada Yang E Lebih Banyak Yang E Ya Lebih Banyak Yang E Beberapa Yang A Yang A Beberapa Orang Saja Nah Ini Sedikit Sedikit Menjebak Soalnya Nah Ini sedikit Menjebak Soalnya Coba Kalau kita Perhatikan Lagi Anda Cenderung Lebih Suka Membangun Hubungan Yang Kuat Dengan Sedikit Orang Daripada Memiliki Banyak Relasi Dangkal A Setuju A Aspeknya kan Kalau kita Lihat Berarti Berhubungan Sosial Nah Sekarang Begini Kalau kita Lihat Nah Sederhananya Kalau bahasa Lebih Simpelnya Kita Kawan Dikit Kawan Kita Dikit Tapi Kita Betul-betul Kenal Dengan Baik Kawan Kita Ya Setelahnya Ini Kita Punya Kawan Kawan Kita Cuma Lima Tapi Rumahnya Dimana Kita Tahu Pasangannya Siapa Kita Tahu Kondisi Ekonominya Kita Tahu Nah Dia Banyak Curhat Ke Kita Kita Juga Banyak Curhat Ke Dia Atau Kita Punya Banyak Kawan Kita Punya Banyak Kawan Tapi Sekedar Tahu Nama Mana Yang Lebih Baik Nah Banyak Kawan Sekedar Tahu Nama Tapi Kawan Dikit Tapi Tapi Betul-betul Kita Kenal Baik Orangnya Mana Yang Lebih Baik Nah Lebih Baik Kita Kenal Orang Dikit Tapi Kita Bisa Betul-betul Berhubungan Sosial Sepenuhnya Dengan Orang Itu Ketimbang Kita Cuma Kayak Oh Itu Bapak Itu Namanya Ini Tinggalnya Dimana Oh Kurang Tahu Juga Saya Nah Kan Jadinya Sosialnya Tidak Terbangun Dengan Baik Seperti Itu Nah Jadi Walaupun Kita Kawannya Dikit Tapi Dikitnya Itu Betul-betul Berkualitas Maka Itu Lebih Baik Daripada Kawan Banyak Tapi Kualitas Pertemanannya Itu Tipis Jadi Jawabannya Adalah Sangat Setuju Nah Untuk 22 Jawabannya A Oke Nah Sekali Kita Lanjutkan Berarti Nah Nomor 23 Anda Merasa Senang Jika Bisa Menjadi Mentor Bagi Rekan Kerja Yang Membutuhkan Dinding Nah Nah Ini Positif Ya Membantu Ini Menjadi Poin Empati Nah Menjadi Poin Empati Kita Mau Membantu Orang Lain Jawaban Bapak Bapak Ibu Ibu Tepat Sangat Setuju Nah 23 Jawabannya A Seperti Itu Oke Nomor 20 24 Anda Merasa Perlu Mengembangkan Kemampuan Menyampaikan Umpan Balik Yang Jujur Namun Sensitif Nah Hati-hati Sensitif Ini Apakah ini Positif Atau tidak 24 Gimana Oke Ada yang I Ada yang A Ada yang E A lagi E Oke Sebagian besar E Ada yang E Juga Yang A Tadi Nah Ya Oke Ini A E E Nah Oke Sebagian Besar E Ya Tapi ada Beberapa Juga Yang A Nah Nah Kalau kita Lihat lagi Kata-katanya Disini Anda Merasa Perlu Mengembangkan Kemampuan Menyampaikan Umpan Balik Yang Jujur Namun Sensitif Nah Kalau kita Logikakan Bahasanya Ini Menjadi Seperti Apa Nah Ini kan Artinya Kita Misalnya Kita Mencoba Menegur Seseorang Untuk Hal Yang Sensitif Bagi Dia Nah Hal Yang Sensitif Bagi Dia Kita Menegur Itu Karena Kita Tahu Itu Salah Tapi Kita Tegur Tapi Sensitif Untuk Dia Nah Nah Kita Belajar Supaya Di saat Kita Menegur Dia Nanti Orang Ini Tidak Sakit Hati Ya Kan Nah Berarti Kan Kita Mencoba Belajar Bagaimana Kita Menyampaikan Satu Hal Yang Sensitif Tapi Orang Tetap Terima Dengan Itu Lebih Simpelnya Gitu Soalnya Oke Nah Jadi Kalau kita Bisa Sampaikan Sesuatu Yang Sensitif Tapi Orang Tidak Sakit Hati Itu Kan Kemampuan Sosial Yang Baik Artinya Nah Jadi Untuk Nomor 24 Kita Bisa Ambil Bahwa Ini Adalah Poin Yang Positif Dan Pilihannya Adalah Sangat Sangat Setuju Seperti itu Nah Itu Karena perlu Mengembangkan Masih ada Yang terputus Putus Ya Oke Nah Oke Nah Bisa kita Lanjutkan Ini Bisa Oke Oke Kita lanjutkan Oke Nah Nomor Nah Ini Penang Soal Terakhir Setelah Setelah itu Kita boleh Kita Tanya Jawab Saja Nah Nomor 25 Bagaimana Membangun Hubungan Sosial Di luar Jam Kerja Bangun Hubungan Sosial Di luar Jam Kerja Oke Ada yang I Ada yang A Ada yang I Nah Ada A Ada I Oke Sebagian besar Banyak Yang A Oke Yang A Juga Oke Saya Tunggu dulu Oke Saya Rekat Penguji Jawaban Kawan-kawan Nah Oke Oke Ada yang A Ada yang I Tapi Sebagian besar Ini A Oke Nah Kita bahas Oke I Juga Oke Cenderung Lebih suka Membangun Hubungan Sosial Di luar Jam Kerja Seperti Pertemuan Alumni Atau Club Hobi Ini mungkin Karena Lihat Pertemuan Alumni Atau Club Hobi Tapi Simpelnya Kayak Gini Kalau Yang Ibu-ibu Ibu-ibu Ada Arisan Kan Nah Oke Karena Cenderung Lebih suka Berarti Lebih Berat Keluar Nah Cenderung Ini Agak-agak Memang Menambah Poin kuat Dari Statement Berikutnya Cuman Artinya Gini Kita 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 Nggak Ambil Bahwa Oke Karena Kita Cenderung Lebih Suka Di luar Di kantor Kita Enggak Kita Enggak Bersosial Sama Sekali Enggak Gitu Nah Ini Kita Anggapan Bahwa Oke Di Kantor Kita Juga Berhubungan Sosial Tapi Di luar Kita Tetap Lanjur Hubungan Sosialnya Artinya Apa Oh Kawan Di kantor Itu Nggak Sekedar Kawan Di kantor aja Kawan Di kantor Juga Bisa Jadi Kawan Di luar Misal Contoh Yang Ibu-ibu Misal Arisan Kan Arisan Kan Gak Di kantor Di sana Yang Biasa Di luar Di cafe Di Warkot Tempat Makan Nah Dan Juga Kan Itu Dilakukannya Di luar Di luar Jam Kerja Nah Berarti Kita Juga Membangun Hubungan Sosial Di luar Jam Kerja Misal Kalau Yang Bapak Bapak Misal Kalau Yang Bapak Bapak Main Futsal Atau Main Bulutang Cis Ngopi Bareng Nah Hal-hal Seperti Itu kan Dilakukan Di luar Jam Kerja Dan di luar Kantor Nah Kita Suka kan Melakukan Hal yang Seperti itu Nah Maka Itu Menjadi Poin Yang Positif Nah Maka Jawabannya Adalah Sangat Setuju Nah Jadi Nomor 25 Jawabannya Sangat Setuju Nah Seperti Itu Nah Nomor 26 6 Bagaimana 26 A Ya Dekluar Beberapa A Ya Suka Menawarkan Bantuan Atau Dukungan Rekan Kerja Yang Mengalami Kesulitan Pekerjaan Oke Ini Lebih Mudah Ya Ya Oke Nah Rata-rata Ya Semuanya Jawabannya A Ya Benar Jawabannya Adalah Yang A Yang A Kenapa Yang A Karena Masuk Kedalam Poin Empati Nah 27 27 Sudah ada Yang mulai Menjawab Oke Nah 27 Gimana Senang Jika bisa Mengorganisir Kegiatan Kelompok Atau Workshop Yang Untuk Meningkatkan Kerjasama Team Positif Ya Nah Positif Ini Masuk Kemana Ini Masuk Kedalam Poin Masuk Kedalam Poin Sosial Kemampuan Untuk Berhubungan Sosial Boleh Enggak Kalau kita Yang jadi Pemimpinnya Gitu Atau Kita Yang jadi Ketuanya Dalam Kelompok Itu Ya Gak Ada Masalah Selama Selama Tidak Ditolak Maksudnya Gitu Misalnya Mayoritas Menolak Kita Sebagai Ketua Kelompok Tapi Kita Tetap Maju Itu Menjadi Negatif Artinya Menjadi Ego Nah Tapi Kalau Kita Disitu Tidak Ada Statement Bahwa Kita Ditolak Netral Seperti Ini Maka Menjadi Poin Yang Positif Nah Maka Jawabannya Adalah Sangat Setuju Nah Nomor 28 Sekarang Kita Lihat Anda Mengembangkan Kemampuan Mendengarkan Aktif Nah Mendengar Aktif Ini Sudah Ada Soal Yang Pertemuan Lalu Nah Ini Menunjukkan Bahwa Kita Tidak Ego Ego Ya Benar Tepat Sekali Jawabannya Adalah Yang A Seperti Itu Nah Oke Udah ya Nah Nomor 29 Anda cenderung Lebih suka Berkomunikasi Melalui Media Sosial Daripada Berbicara Langsung 29 Gimana Oke Nah Tidak Keluar Jawaban E Semua Ya Ini E E Oke Oke Yang Lain Seperti Apa Oke Nah Oke Udah ya 29 Ini ya Cenderung Lebih suka Berkomunikasi Melalui Media Sosial Daripada Berbicara Langsung Artinya Apa Nah Sosial Media Tidak Bisa Dianggap Sebagai Hubungan Sosial Ya Dia memang Media Sosial Tapi Hubungan Sosial Yang Diangkat Dalam Sosiokultural Ini Lebih Kepada Hubungan Sosial Langsung Apalagi kan Disini muncul Perbandingan Muncul Perbandingan Gimana Antara Kita Ngomong Di Sosmed Atau Kita Daripada Ngomong Langsung Mending Kita Ngomong Di Sosmed Nah Itu kan Menjadi Suatu Hal Yang Negatif Nah Sedangkan Hubungan Sosial Yang Paling Utama Adalah Hubungan Sosial Yang Ya Hubungan Sosial Yang Langsung Hubungan Sosial Yang Nyata Sedangkan Sosial Media Tidak Bisa Dianggap Sebagai Nyata Seperti Itu Nah Tapi Dia Lebih Kepada Membantu Seperti Itu Maka Nomor 29 Jawabannya Adalah Sangat Tidak Setuju Oke Nomor 30 Terakhir Soal Yang Terakhir Anda Merasa Mudah Membangun Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Berbagai Tipe Orang Bagaimana Oke Iya Muncul Jawaban Jawabannya Iya Oke Ya Oke Ya Semuanya Jawabannya Sama ya Jawabannya Sangat Jawabannya Sangat Setuju Benar Mudah Membangun Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Berbagai Tipe Orang Artinya Ini Apa Ini Menonjolkan Kemampuan Untuk Berhubungan Sosial Seperti Itu Nah Oke Nah Apa Semuanya Berarti Oke Nah Terima kasih Semoga Semoga Baik Nah Kita Lihat Lagi Nah Ini Nomor Satu Sampai Lima Ibu Apa Tadi Ibu Siapa Tadi Boleh Nomor Satu Sampai Lima Nah Ya Aduh Nah Ini Nomor Satu Sampai Lima Tadi Nomor Satu Tadi Mungkin Buat Yang Ibu Telat Langsung Aja Boleh Saya Coba Ini Bahas Satu Satu Oke Satu A Dua A Juga Nah Sial Satu A Itu Karena Poin Yang Nomor Satu Poin Poin Empati Nah Di Saat Kita Peduli Dengan Orang Maka Itu Menjadi Poin Yang Positif Statement Yang Positif Nah Maka Maka Kita Sangat Setuju Nah Nomor Dua Tadi Berusaha Memahami Perasaan Dan sudut Pandang Orang lain Dalam Diskusi Nah Nomor Dua Tadi Itu Masuk Kedalam Poin Empati Dan Juga Poin Sosial Poin Empatinya Dimana Poin Empatinya Itu Adalah Memahami Perasaan Dan sudut Pandang Orang lain Nah Itu Jatuh Kedalam Poin Empati Nah Poin Sosialnya Dimana Poin Sosialnya Ada Karena Diskusi Tapi Keduanya Saling Mendukung Kita Peduli Dengan Orang Lain Kita Mencoba Untuk Memahami Orang Lain Baik Itu Personal Secara Personal Maupun Secara Kelompok Jadi Kalau Mungkin Agak Membingungkan Bagaimana Membedakan Antara Secara Personal Atau Secara Kelompok Nah Membedakan Empati Sama Sosial Empati Kita Peduli Perorangan Saja Nah Seperti Itu Tapi Kalau Sosial Kita Peduli Terhadap Kelompok Besar Nah Nomor Tiga Anda Cenderung Lebih Fokus Pada Tugas Daripada Berinteraksi Sosial Di Tempat Kerja Nah Poin Poin Nomor Tiga Soal Nomor Tiga Ini Jatuhnya Pada Poin Apa Tadi Nomor Dua Empat Di Ulang Bahasnya Oke Setelah Ini Oke Nomor Tiga Ini Jatuh Kepada Poin Interaksi Sosial Oke Kita Mau Bersosial Apa Sedangkan Di soal Ini Kita Tidak Mau Bersosial Sama Orang Jadinya Itu Menjadi Poin Yang Negatif Nah Jadinya Sangat Tidak Setuju Nah Nomor Empat Anda Merasa Perlu Berbicara Tulus Dan Jujur Saat Memberikan Upan Balik Kepada Rekan Kerja Nah Ini Jatuhnya Ke Poin Empati Nah Poin Empati Nah Ini Kan Terhadap Rekan Kerja Jadinya Sangat Setuju Nah Terakhir Nomor Lima Anda Merasa Senang Jika Membantu Rekan Kerja Yang Sedang Kesulitan Sama Ini Jatuhnya Pada Poin Empati Senang Membantu Orang Lain Nah Maka Jadinya Sangat Setuju Gitu Nah Berarti Satu Sampai Lima Tadi Sudah Tadi Ada Yang Minta Nomor 24 Oke Nomor 24 Kita Cek Lagi 12 18 24 Anda Anda Merasa Perlu Mengembangkan Kemampuan Menyampaikan Umpan Balik Yang Jujur Namun Sensitif Nah Gimana Nih Jujur Tapi Sensitif Ini siapa Tadi Ibu Lia Nah Maksudnya Jujur Tapi Sensitif Seperti Apa Kita Kalau yang Sensitif Itu Di Indonesia Terutama Di Indonesia Kita bahas Sensitif Bukan kontroversi Dulu Yang Sensitif Di Indonesia Ini kan Empat Sara Suku Ras Agama Hentar Golongan Nah Di saat Kita Memberikan Tanggapan Terhadap Sesuatu Dari Empat Hal Ini Nah Gimana Caranya Kita Belajar Supaya Kita Menyampaikan Empat Hal Ini Tapi Tidak Sampai Menyinggung Menyinggung Kelompok Lain Seperti Itu Nah Artinya Gimana Walaupun Kita Berbicara Menyampaikan Suatu Hal Yang Sensitif Tapi Kita Tidak Menyinggung Perasaan Orang Lain Nah Kita Mengembangkan Kemampuan Itu Jadi Itu Ini Jadinya Suatu Hal Yang Positif Oke 27 27 Apa Tadi Soalnya Senang Mengorganisasi Kelompok Nah 27 Senang Mengorganisasi Kelompok Ini kan Satu Hal Yang Positif Jadi Jawabannya Sangat Setuju Seperti Itu Tadi Ada Yang Ini 8 Sampai 18 Ibu Agak Ketinggalan Jauh Ibu Ibu Ketinggalannya Agak Jauh Gak 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 18 Bareng Aja 8 Tadi 8 Tadi Empati 8 Tadi Poinnya Empati Empati Kita Merasa Empati Terhadap Rekan Kerja Itu Positif Jadi Sangat Setuju Nah 9 9 Senang Memberikan Dukungan Moral Kepada Rekan Kerja Yang Sedang Stres Nah Dan Masuk Ke Empati Juga Maka Jawabannya Itu Sangat Setuju Nah 10 Mengenari Tanda-tanda Perasaan Atau Kebutuhan Rekan Kerja Melalui Ekspresi Wajah Atau Bahasa Tubuh Nah Ini Masuk Ini Sama Juga Ini Masuk Ke Empati Nah Empati Ini Empati Karena Mencoba Memahami Orang Lain Baik Secara Verbal Maupun Non Verbal Positif Sangat Setuju Merasa Senang Jika Mengikuti Kegiatan Budaya Nah Nanti Failnya Apa Dishare Ke Grup Ya Insya Allah Saya Share Setelah Ini Langsung Saya Share Sudah Lanjut Ke Nomor 11 Sedang Mengikuti Kegiatan Budaya Yang Memperkenalkan Anda Pada Budaya Orang Lain Ini Kan Jatuhnya Kepada Sosial Dan Budaya Sosial Iya Budaya Iya Juga Nah Maka Ini Menjadi Suatu Hal Yang Positif Juga Otomatis Sangat Setuju Sebelas Cenderung Lebih Suka Berbicara Berbicara Dengan Lebut Dan Menghormati Rekan Kerja Dalam Percakapan Sehari Hari Nah Positif Sopan Santun Sopan Santun Kan Salah Satu Nilai Budaya Indonesia Ya Nah Kayaknya Dia Menjadi Positif Nah Tiga Belas Senang Mencoba Makanan Dari Makanan Baru Dari Berbagai Daerah Ini Kita Terbuka Dengan Budaya Artinya Makanan Juga Salah Satu Budaya Nah Makanan Juga Salah Satu Budaya Maka Kita Terbuka Dengan Itu Berarti Sangat Setuju Empat Belas Anda Merasa Penting Untuk Memahami Nilai-nilai Dan Norma Budaya Orang Lain Sama Ini Masalah Budaya Juga Maka Sangat Setuju Lima Belas Anda Cenderung Lebih Suka Berinteraksi Dengan Orang Yang memiliki Latar Budaya Yang Sama Dengan Anda Berinteraksi Dengan Orang Yang Latar Budayanya Sama Dengan Kita Artinya Apa? Kita Menutup Diri Disini Nah Menutup Menutup Diri Artinya Kita Tidak Tidak Pekat Terhadap Budaya Orang Lain Dan Kita Tidak Baik Dalam Bersosial Maka Ini Menjadi Poin Yang Negatif Jadinya Sangat Tidak Setuju 16 Jika Poin Sosial Poin Sosial Dimana Rekan Kerjasama Yang Efektif Maka Dua-duanya Positif Maka Menjadi Sangat Setuju Nah 18 Jenderung Lebih Memilih Bekerja Sendiri Daripada Dalam Tim Ini Jatuhnya Ke Apa Namanya Menutup Diri Sama Kayak Di Nomor 15 Tadi Kita Menutup Diri Kita Menutup Diri Berarti Kita Tidak Mau Bersosial Dan Itu Menjadi Poin Yang Negatif Seperti Itu Nah Oke Ada Info Tahun Ini Apa Untuk Jawaban Sosial Kultural Tidak Apakah Setuju Tidak Setuju Dan Tidak Setuju Lagi Tapi Narasi Apa Betul Bang Waduh Ini Kalau Ini Saya Belum Dapat Info Kalau Untuk Jawabannya Pakai Narasi Saya Belum Dapat Informasinya Tapi Kalau Berkaca Dari Yang Punya P3K Sebelumnya Itu Pilihannya Setuju Tidak Setuju Terima Terima Kasih Pak Sudah Dibahas Kembali Sama-sama Bu Dari Salah Satu Oh Ya Gini Saya Kan Kalau Untuk Kalau Untuk Bentuk Soal Saya Lebih Melihatnya Seperti Saya Kalau Belum Dapat Surat Edarannya Saya Belum Berani Berkomentar Maksudnya Saya Di Surat Edaran Juga Tidak Dibilang Bentuk Soalnya Seperti Apa Terus Kalau Berkaca Dari Yang Sebelumnya Kalau Berkaca Dari Yang Sebelumnya Seperti Itu Nah Kalau Pakai Narasi Milit PKP DSKD Sementara Kita Belum Dapat Informasi Dari Pemerintah Ya Seperti Itu Kita Belum Dapat Informasi Dari Pemerintah Modelnya Narasi Atau Setuju Tidak Setuju Tapi Kalau Memang Yang Paling Dekat Kita Lihat Itu Adalah Yang Setuju Tidak Setuju Seperti Itu Nah Mungkin Ada Pertanyaan Lain Ada Lagi Pertanyaan